Halo, berjumpa kembali dengan Rido Hasana channel Channel yang membahas dunia tumbuh-tumbuhan dan hewan Pada kesempatan kali ini kita akan coba merilis tentang ikan hias Kebetulan di tempat saya ada satu buah akuarium yang berukuran sekitar lebih kurang 40 x 80 cm Untuk teman-teman yang satu hobi dengan kami memelihara ikan hias Dan memiliki akuarium bisa komen, like, share, dan subscribe channel Rido Hasana Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru dari Rido Hasana Baiklah teman-teman, kali ini kita akan mengulas sedikit tentang jenis ikan maskoki Nah, inikah dia penampakan dari seekor ikan maskoki Dalam akuarium ini terdapat 4 ekor jenis ikan maskoki yang memang berbeda bentuknya teman-teman Dari sisi warnanya yang satu ini berwarna orang tua Sedangkan yang ini berwarna sedikit orang muda Lalu, yang ini berwarna emas Dan yang ini memiliki tekstur yang sedikit panjang Biasanya disebut dengan ikan komet Untuk akuarium ini sendiri Keberadaannya sebenarnya bisa membuat kita terhibur teman-teman Karena memang posisinya yang berada di dalam rumah Tepatnya di ruang tamu Seakan-akan memanjakan mata yang melihatnya Untuk jenis ikan ini sebenarnya tidak perlu perawatan khusus Hanya saja kita memang harus memperhatikannya Setiap saat teman-teman Sebagai contoh Dalam akuarium ini memang Oksigennya harus selalu stand by Harus selalu hidup Karena memang ikan ini tergantung kepada oksigen Apabila oksigennya mati Maka ikan-ikan ini Seperti Tak bergairah teman-teman Seperti ikan yang mau mati Kali ini dikarenakan memang Asupan oksigen pada ikan ini Didukung oleh Oksigen tambahan Oksigen buatan yang kita tambah menggunakan mesin Nah ini ada satu ekor ikan sapu-sapu Nah ini dia penampakannya Ikan sapu-sapu ini Sengaja kita pelihara Itu karena memang keberadaannya Sangat bermanfaat bagi akuarium Di tempat saya Ikan ini walaupun bentuknya tidak menarik Dan teksturnya menyerupai pesawat heartless Kalau saya bilang Itu memiliki fungsi sebagai pembersih akuarium Pembersih alami Nah inilah penampakan akuarium Milik saya Untuk ikan sapu-sapu sendiri itu Dipelihara Dengan tujuan untuk memakan Lumut-lumut yang ada di dalam akuarium ini Dia mampu bersahabat dengan semua jenis ikan Nah seperti inilah contohnya Dia sedang mencari lumut Nah ini dia Sedang memakan lumut-lumut yang menempel di Atas batu teman-teman Nah inilah penampakan Ikan-ikan Maskoki Yang Berukuran sedang teman-teman Nah ini dia Sekarang kita coba memberi makannya teman-teman Bagaimana si ikan ini Setelah diberikan makan Untuk makanannya sendiri itu tidak terlalu banyak Karena memakan ikan ini Tidak begitu banyak makannya teman-teman Cukup dengan seadanya saja Hal ini untuk mencegah memang ikan ini terjadinya kekenyangan Karena kalau seandainya ikan ini kekenyangan maka Ikan ini bisa mati teman-teman Nah itu adalah contohnya Jadi sekian Saja ulasan tentang Ikan maskoki dan aquarium Bagi teman-teman yang memang hobi dengan ikan Ataupun suka memiliki aquarium Bisa komen di bawah ini Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman Karena subscribe itu gratis ya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Ridho Hasanah